hai hai ya ya mohon lupa ya kita sini pak minum bapak udah dulu pak ini puja kusuma kaseh ini loh Putra Jawa kelahiran Sumatera mohon lupa silahkan duduk ya di lepas sepatunya ya mohon ya kita duduk tetap karena ini kita ingin menyambut dengan memberikan ikan asik mohon pak silahkan duduk dulu pak permisi tolong ya dari jam sebelah sini pak ya dari jam sebelah waduh sabar 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 oke ya tolong ini tolong 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 bisa kesini kita mulai acaranya tolong silahkan 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 ini sebagai ucapan kasih sayang pak ganjar dari kita petani di kecapatan gunung malelang bapak bapak bersedia hadir disini bertemu dengan para petani ini ikan mas asik dan ini ini ibu saya pak umur 78 dia menikah dengan cucunya singgah raja 12 gitu oke silahkan mau ngomong sesuatu agar selamat pak ganjar selamat pak ganjar kami tahu yang harus menjadi yang menang ini selamat kamu tidak tidak bisa tidak ini ada ada batak ya Pak batak dan jawa sama ya ini tanda kasih kami selamat datang buat tarikan dan sekali lagi ini sebagai bentuk cinta kami kepada Bapak Ganjar Pranowo semoga diberikan kesehatan kekuatan untuk menjalani hari-hari yang berat ke depannya sampai saatnya nanti terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 amin ada amin amin oke silahkan ya kita duduk semuanya kembali ke tempatnya ayo kita biar biar Pak Ganjarnya minum kelapa muda dulu ini disiapin makanan loh upanya Bapak makan ini sebagai ucapan kasih sayang Pak Ganjar dari kita petani di Kecapatan Gunung Malerang Bapak bersedia hadir disini bertemu dengan para petani ini ikan mas arsik dan ini ini ibu saya umur 78 dia menikah dengan cucunya Singamaraja 12 gitu oke silahkan sesuatu kami lucu masa di belingginya kembali kembali kemampuan di belingginya di belingginya jadi menang ini ini saya ini 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 ada itu ini 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 ada ini semoga menang harus menang ini bentuk cinta kami kepada Bapak Ganjar Pranowo semoga diberikan kesehatan kekuatan untuk menjalani hari-hari yang berat kedepannya sampai saatnya nanti terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 Oke silahkan ya kita duduk semuanya kembali ke tempatnya ayo kita biarkan Oke duduk dulu ya nanti ada kita bincang-bincang dulu kita dengar gagasannya Pak Ganjar tentang kejaulatan tangan ya silahkan Pak Ganjar jadi itu ada jadi kita ingin kita ingin karena ini petani petani kita disini di wilayah kecamatan Gunung Malelang Kabupaten Cimanumun shalom salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu yang petani angkat tangan yang petani angkat tangan orang konsisten yang pernah nanem budi pernah memasukkan padi ke sawah angkat tangan oke pernah yang pernah pegang kotoran sapi petani beneran maksudnya maksudnya kalau itu berarti petani beneran kalau benar-benar pegang nggak bisa ya pernah ketemu ular di sawah itu ular atau apa yang lain yang punya tanah punya sawah sendiri milik sendiri milik pribadi angkat tangan ya aku tanya yang punya tanah sendiri yang tidak punya tanah nah terus kekapan ke sawahnya ya ya oke di mana mbak sini mbak sini mbak ayo coba namanya mbak siapa batu mini batu Mini batu Mini oh woh cumming Biasa lahirnya mengbudi lahirnya londok rolaz londok rolaz dorolaz ke mana uh abdeling 12 pak jadi di kebun oh kebun jenengan lahirnya pun temeriki bapak wono sobo mamak nganju bapaknya wono sobo mamaknya nganju jenengan lahir temeriki jenengan lahir temeriki jenengan lahir temeriki tengkudi bapak wono sobo mamak ini malah negas ya ini bapaknya wono sobo mamak nganju jenengan lahirnya temeriki jenengan lahirnya temeriki oh lah yola temeriki padahal dia temeriki di malah ternyata jenengan tutupan jenengan tutupi jenengan tutupi jenengan tutupi nyanyi rungkat Hai berkata terkata terserah putaran ini menembak itu pintu pecah kumpetin gitu putunnya gitu 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 lupa lupa sanggup kare putunnya gitu nah garwanya jeneng kan langsung yang langsung hasilnya ganteng pergi oh gini iya sih bos lo nyamuk tangan nih soo soo usok apa? kita ngurut kita ngurut kita ngurut ngurut, ngurut pak kita ngurut kenapa? kenapa ini pintu ya? gosok gron Learning gosok gron nih jam2 fush tapi tegakё dipotong ngurut lebih dong Oke Biasanya ini jantung itu dua pintar Dua pintar Tapi itu biasanya Tidak 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 clam Tidak Hai 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 Oh Oh Karena sesama anak bangsa itu ya begitu, kalau kumpul mau sukunya apapun, mau agamanya apapun, mau asalnya dari manapun, kok kita bisa berkumpul bareng-bareng dalam kondisi yang menikmati. Ya, sekarang disini beras, pahala panggara, biar asal muda, mati berapa? 200 ribu perkaleng, 200 ribu perkaleng, biar asal muda, 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 biar asal muda. Biasanya, biar asal muda, 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 biar Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang ha? Pupuk! Oh, pupuk! Ya, sini, ganti aku. Gak selat terus. Kita sendiri aja. Siapa yang dipanggil? Nah, kita ingin siapa? Orang petani. Jadi pupuk gimana? Pupuk punya apa? Saya ibu jadi pembunan, jadi itu tiba-tiba saya. Itu sangat kali ya. Oke, bu. Ibu tanam pati? Tanam pati? Serius. Serius. Emang bisa? Orang petua saya juga. Enggak, aku nanya ibu. Ibu tanam. Oh iya, bener. Dua tangannya. Ayo. Enggak! Apa kali tangannya pulus? Ayo pakai sarung tangan, Pak. Ayo pakai sarung tangan. Ayo pakai sarung tangan. Gini, Pak. Yang jadi lakukan di Kabupaten Simayungun, pupuk. Pupuk. Ya kan? Semuanya beneran. Iya, Pak. Menanyakan tuan-tuan raja. Jadi pupuk, pupuk sekarang ada atau tidak? Gampang ada, gampang tidak ada. Gampang ada, gampang tidak ada. Harganya bagaimana? Biasanya berapa terus sekarang berapa Hai tahu-tahu atau sulit Tukar-tukar Yang terakhir beli pupuk Siapa-siapa Siapa yang mau berorganik sanitas Saya kasih sapi Maka tadi saya simulasikan Kalau disuruh milih Pilih mahal Karena selama ini subsidinya selalu di Pukuk Ini pikiran luar biasa Luar biasa Kita mulai menghitung-hitung Dan ini pernah kita diskusikan Dengan pekerjaan yang sangat panjang sekarang Nah kalau kita bertanya pada petani Nanti dengan potannya bisa mewakili Kalau itu terjadi sebenarnya bisa kita lakukan Pupuknya cukup Mau organik, non-organik Atau gabungan Mekanisasi petaniahnya bagus Irigasinya juga kita pastikan Dengan berbagai teknologi yang ada Bibinnya bagus Termasuk obat-obatannya Dan pun ada dua Yang kimia dan organik Kalau kita bisa bergeser ke organik Sebenarnya pertanian kita akan jauh lebih baik Unsur haratan tidak hilang Produktivitasnya biasanya lebih tinggi Beberapa penelitian sudah cukup banyak Makanya kita ingin sebenarnya mengunang para peneliti Penyeluh Kemudian bertemu dengan petani Mungkin kawasan-kawasan tertentu Kita bisa membuat sistem logistik daerah Sebenarnya setiap daerah bisa Kalau dulu pakai nenek kita itu punya namanya Lumbung pangan gitu Di setiap desa-desa Lalu setiap desa ada lumbung pangan Itulah cadangan pangan kita Cadangan yang bisa kita kerjakan Sehingga Saya mendorong Ada teman-teman mahasiswa juga disini Coba kita cari risetnya yuk Sebenarnya data petani kita itu seperti apa Kalau yang kita perbaiki pertama data petani Maka kita akan tahu Berapa jumlahnya Dia memiliki tanah atau tidak Atau kan dia sebenarnya buruh tani Setelah itu Baru politik bantuannya Apakah mau subsidi input di depan pupuk Atau subsidi output hasil Ini tinggal pilihan-pilihan Maka masukan ini menjadi sesuatu yang cukup bagus Untuk kita nantinya bisa Mendengarkan dari banyak tempat yang lain Dengan ide tadi Nah kalau itu bisa dikerjakan Maka sebenarnya harga beras kita Relatif terjangkau Petani pasti pengen mahal Konsumen yang tidak punya Pasti pengen murah Yang bagus adalah Harganya tinggi Tapi daya belinya juga tinggi Lalu daya belinya tinggi Jadi artinya Sebenarnya Harus ada tambahan pendapatan Itulah kalau petani tadi Bisa lah Ya dia punya perna Biasanya Urus ada tambahan pendapatan